Ya Tuhan, Ya Tuhan, Ya Tuhan, Aku percaya Saya sempat lumpuh kurang lebih tiga bulan, parah-parahnya sih cuma dua minggu lah, tapi merasakan kesakitannya tuh kurang lebih tiga bulan, itu pertama jatuh, jatuh terduduk tahun 1987, saya jatuh terduduk di kamar mandi, itu kami nggak merasakan sakit Baru ngilu-ngilu aja, nggak terlalu merepotkan buat saya, nggak terlalu sakit Terulang lagi tahun 1997, disitu saya udah ngerasakan betapa sakitnya pinggang saya, pinggul saya itu kalau buat jalan, apalagi buat ngendong anak saya yang kelima itu Ketika mengendong itu terasa tulang atas masuk ke tulang bawah, itu sakitnya luar biasa Selanjutnya tahun 2003 tertimpa lagi saya harus jatuh, terduduk lagi, waktu itu berebut ke kamar mandi di gereja Kalau bangun itu, bangun itu kayak orang baru belajar, anak kecil baru belajar duduk Suami saya panggil tukang urut lagi, katanya tukang urut yang pintar Diurut lagi, diurut lagi, dikompres juga dengan air panas, tapi nggak sembuh juga Suatu saat tetangga saya yang melihat saya biasa pagi-pagi, subuh saya lari-lari olahraga, nggak melihat berhari-hari Dia ke rumah, nah ibu ini, ibu Wayan ini baik sekali, dia yang nantar saya ke rumah sakit Di sana diperiksa, di ronsen, segala itu hasilnya urat kejepit di tulang ekor Dokter bilang, kalau nggak mau operasi, berarti ibu harus terapi 10 kali Kondisi ibu Umi yang saya lihat memang di tahun 2005 sangat memprihatinkan Dia terbaring di tempat tidur dan ke kamar mandi saja dia harus dituntun dan tidak bisa berjalan sendiri Dan waktu tahun 2005 itu kami selalu datang berdoa dan kami beritakan firman Tuhan Maka ibu Umi mau dan semakin dia beriman Sudara pegang bagian yang sakit Saya ingin bertanya kepada sudara Percayakah sudara bahwa Yesus Anak Allah yang maha tinggi sanggup menyembuhkan? Percayakah sudara Allah sanggup menyembuhkan? Indahnya bersama Tuhanku Selalu indah di dalam kasihnya Indahnya Tuhan Indahnya Tuhan Manisnya kasih Tuhan Selalu indah bersama Tuhanku Indahnya kasih Tuhanku Baiknya hati Tuhanku Baiknya hati Tuhanku Lari dulu kesana Lari dulu kesana Nanti dokternya pereksa Dengan iman ya Ibu ya Jangan takut Lari yang kecak Ibu dokter sini ya mas saya Haleluya sudara Kita dengan kesaksian kesembuhan Ibu ini mengalami masalah di jantungnya Dan pada saat datang ke KPPI Dalam kondisi yang lemah Dalam kondisi yang sak nafas Betul Ibu? Dan seluruh badannya keluar keringat dingin Dan jantungnya berdetak dengan kencang Tapi setelah didoakan Ibu Dan setelah diperiksa ke dokter Bagaimana jantungnya? Sudah normal? Sudah dinyatakan normal Dan nafasnya sudah lega? Puji Tuhan Siapa yang menyembuhkan Ibu? Tuhan Yesus Haleluya Tuhan Yesus Ajaib Indahnya bersama Tuhanku Selalu indah di dalam kasihnya Indahnya Tuhan Manisnya kasihnya Selalu indah bersama Tuhanku Indahnya kasih Tuhanku Manisnya kasih Tuhanku Baiknya hati Tuhanku Ku bersyukur dan bersuka cita